Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share... Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share... Jangan lupa like, share... Indonesia bersatu Indonesia bersatu Indonesia 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin saya mulai dengan mengapa acara ini kita lakukan bersama para panelis yang ada Antara tahun 2005 sampai 2014 ada 317 kepala daerah yang terkena kasus korupsi 317 Sejak pilkada langsung dilakukan ada 3.000 anggota DPRD lebih dari 3.000 yang terkena kasus korupsi Antara tahun 1999 sampai 2014 ada 87 anggota DPRD yang terkena kasus korupsi Dan barusan ada survey yang menyatakan bahwa semua parpol termasuk parpol yang mengusung tema anti korupsi dulu Banyak pimpinan dan anggotanya yang juga terkena kasus korupsi Apa dampaknya? Kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap politik, terhadap lembaga negara, terhadap demokrasi menjadi menurun Ini adalah satu trennya Dan ini tren yang dihadapi oleh pemilu 2014 Tapi ada counter trend Kita melihat di daerah-daerah, di kabupaten, di kota Timbul mutiara-mutiara nih Orang-orang, pemimpin-pemimpin baru Yang reformis Yang mengusung gaya politik dan bobot politik yang berbeda Dan dinamis Dan bisa membangkitkan optimisme masyarakat Nah, kenapa dia adakan acara ini? Karena kita melihat dalam 14 tahun terakhir ini Reformis itu ada satu masalah Tau nggak apa? Ego-nya kadang-kadang terlalu besar Jadi, kalau ada orang yang menjadi reformis Kemudian mendapat nama Mendapat sorotan Tapi begitu ada reformis lain yang timbul Saling meledek, saling mengejek Ini suatu tren, nggak tahu kenapa Tapi kita melihat banyak reformis Yang mempunyai ego yang tinggi Sehingga mereka tidak saling merangkul Nah, inilah yang kita lakukan di sini Untuk menunjukkan bahwa Reformis-reformis Yang sekarang tampil ini Ego-nya memang ada Tapi semangat untuk Saling mengenal, saling mengisi Dan maju bersama Walaupun jalur politiknya berbeda Itu juga tinggi sekali Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu cukup besar Untuk seribu reformis Bahkan sejuta reformis Dan di Indonesia ini Menurut kami Banyak sekali ruang Untuk melakukan inovasi-inovasi politik Kita banyak mendengar mengenai Entrepreneur di bidang ekonomi Di bidang swasta Tapi juga sebetulnya Inovator-inovator itu Banyak sekali di bidang politik Dan banyak di daerah-daerah Hanya saja apa? Mereka belum banyak disorot oleh media nasional Dan belum dikenal sejarah nasional Tuhannya berbeda Tapi mereka mempunyai banyak kesamaan Mereka umumnya muda Ada yang 40 tahun Pak Dhani Pak Zainul 42 kalau masalah ya Dan lain sebagainya Ario berapa? Bima? 40 sejarah Mereka itu enerjik Mereka teknokratik Mereka gak gelap mata mengejar kekuasaan Mereka Mereka tidak silau pada harta Tidak silau pada pujian Dan kekuasaan Dan tidak terlalu protokoler Makanya kita semua disini Satai Dan kita semua ingin Mengubah politik Mengubah cara Gaya dan Bobat politik Di Indonesia Dan ini Yang ditampilkan hanya kebetulan Tujuh Dan ini udah bilang bahwa Oke kita bikin acara ini nanti Di Makassar ya Kemudian Pak Aswara Anas juga bilang Ayo kita bikin Pak Aswara Anas juga akan bikin Di Banyuwangi Dan lain sebagainya Tapi intinya menunjukkan bahwa politik itu exciting Kita ingin agar The best and brightest Anak-anak muda yang cemerlang dan gemilang itu Bukan alergi terhadap politik Tapi masuk ke ruang politik Kita ingin menunjukkan bahwa politik itu adalah Tempat untuk berkarya Dan beramal Dan politik itu suatu hal yang inspiratif Dan bisa mengubah nasib bangsa Dan 50 juta keluarga-keluarga yang ada dalam tubuh Bahasa Indonesia Dan kita ingin membuktikan bahwa politik itu Bukan tempat mencari pekerjaan atau nafkah Justru orang yang masuk ke ruang politik Ke ruang pemberitahan itu Tujuannya adalah untuk membantu rakyat Menambah nafkah Bukan untuk mencari nafkah bagi dirinya Dan kita Bahwa kalau Indonesia itu maju Jujur itu kewat bukan hebat Tapi jujur itu suatu hal yang biasa Nah barulah Indonesia bisa hebat dalam suasana seperti itu Jadi panelis 5 menit Untuk berbicara mengapa mereka masuk politik Apa yang mereka ingin ubah dari politik Apa arti reformasi bagi mereka Dan apa kode etik reformasi bagi mereka Mungkin saya pertama buka dari Pak Azwar Anas dulu Silahkan Pak Azwar Anas dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua Ini seperti kontes Indonesia Idol Saya jujur tadi mau mulai dari mana Kira-kira begitu Tapi benar-benar sekarang saya hormati Bahwa politik itu tidak sebetulnya buruk menurut saya Betapa kita perlu masuk di dalamnya Untuk bisa mengambil perubahan dari dalam Apapun negara kita masih strukturalis Maka itulah yang kemudian mendasari saya untuk masuk ke dalam Dulu saya dari DPR RI Saya begitu banyak ide dan gagasan Tapi masih berupa wacana undang-undang Tapi begitu saya pulang kampung Kemudian terpilih Saya kemudian bisa menyampaikan beberapa gagasan Bahkan bisa mengekskusi gagasan-gagasan itu Contoh Ketika dulu saya di DPR Ketika komisi 6 Saya sangat jengkel dengan pemerintah pusat Kenapa Alfamat Indomad diizinkan di daerah Alasan pemerintah pusat itu kewenangan bupati Maka ketika saya menjadi bupati Sejak menjahat saya tidak izinkan Alfamat Indomad Maru Dibanggung di kapalian Kedua Kenapa dulu saya ketika akan sidang ke DPR Selalu macet Karena Plaza Senayan, Senayan City, PT Dibanggung di tengah kota Ketika isu memindahkan ibu kota ke luar daerah Itu asalkan sangat berat Yang paling mudah adalah Mengendalikan mal-mal besar tengah kota itu Ketika saya menjadi bupati Ini saya terapkan Begitu saya pertama kali menjahat Saya tidak izinkan Satupun mal di kota Banyu Malu Justru yang saya izinkan adalah Mal dibangun di kecamatan Genteng Sehingga sekarang pertumbuhan ekonomi kami Tidak hanya di kota Tetapi juga tumbuh di belomong kecamatan Ini contoh kecil saja Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati Begitu juga saya dulu Begitu bergeming ketika saya di komisi 7 Bagaimana daerah hanya menjadi penonton Ketika ada tambang emas itu dioperasikan di satu daerah Karena daerah hanya dapat royalty 3% Itu pun kita hanya bagian kecil saja Dari beberapa kabupaten dan provinsi Maka ketika ada tambang emas di Banyu Mali Saya melakukan renegosiasi kontrak Dua tahun kami melakukan renegosiasi Alhamdulillah kami mendapatkan konsultasi yang hebat Maka dari tambang emas itu Banyu Mali sekarang untuk pertama kalinya Mendapatkan golden share 10% Dari 100% Dan ini adalah contoh kecil saja Dan saya melihat bahwa Di kabupaten lain banyak orang hebat Ada Pak Ridwan Kamil Ada Pak Bima Arya yang baru dilantik Ada Tuan Guru Beliau ini dari Sumba Barat Sehingga dengan demikian saya melihat bahwa Politik itu penting Untuk kita masuki Dengan cara untuk memberikan beberapa kebijakan Yang insya Allah akan membangunkan masyarakat Yang terakhir Dari 5 menit ini adalah Ujung dari politik Adalah Menurut saya harus mensejahterakan rakyat Maka Alhamdulillah ketika saya pertama kali menjabat Dengan dukungan banyak orang Yang semula kemiskinan adalah 20,48% Dengan dukungan private partnership Swasta, masyarakat Tokoh politik, kiai, pedanda Teman-teman dari Katolik Alhamdulillah sekarang Pak Dino Kemiskinan di Banyuwangi Dari 20,48% Sekarang tinggal 9,9% Dan ini adalah Bagian dari kontribusi orang banyak Sehingga saya menyimpulkan bahwa Bertumpu kepada APBD saja Tidak akan pernah cukup Karena uang non-APBD jauh lebih besar Dibanding dana yang dikeluar oleh pemerintah Sehingga dengan demikian kesimpulan saya Politik itu menjadi mulia Jika kita ingin memaknainya dengan mulia Tapi politik itu akan jahat Ketika kita memaknainya dengan jahat Terima kasih By the way Pak Seumur hidup saya saya gak pernah mendengar Ada suatu negara Atau kota atau ekonomi Yang bisa menurunkan kemiskinan Dari 20% menjadi 9% Hanya dalam 3 tahun Jadi luar biasa yang dikapai oleh Pak Atwan Ini prestasi bukan hanya Sejarah Indonesia Tapi menurut saya Untuk ukuran internasional itu tinggi sekali Pak Ahok Tuan rumah kita hari ini Salah satu Pokok politik yang paling populer di Indonesia Silahkan Kenapa masuk politik Apa yang mau dirubah dari politik Dan apa arti reformasi bagi Pak Ahok Selamat sore semuanya Jadi saya sebetulnya masuk politik itu Niapnya buat saya sendiri tadinya sebetulnya Karena saya tidak mampu lagi menolong orang biskid Yang terus datang di kampung saya Ketika Bapak saya meninggal Tahun 1997 Kita gak mampu lagi membantu orang yang sakit Maupun yang sekolah Nah saya juga hobinya terlalu banyak berantem sama pejabat kan Jadi Akhirnya saya butuh saya masuk ke politik Kenapa? Saya ingin tidak ada lagi orang yang minta uang ke rumah saya Karena sakit Atau karena butuh uang kuliah Atau uang sekolah Apalagi rumahnya Robo Nah saya dulu mengejut sebetulnya Saya berpikir Untuk apa saya masuk ke politik Maksudnya tahun 1999 Ketika reformasi 1997-1998 Saya lebih baik mendukung orang untuk masuk ke politik Saya berpikir saya Ya jadi produser sajalah Atau sutradara jangan jadi aktor di depan Karena ini bukan habitat saya Tampaknya di kampung saya kan Muslimnya 93% Kalau kita pakai hitung-hitungan tidak masuk akal Nah disitulah saya mulai berpikir Saya yakin sebetulnya rakyat itu tidak peduli anda suku agama rasnya apa Yang penting kalau anda teruji karakternya Anda pasti akan dipilih Bagai saya mulai berpikir Ini sesuai teorinya Abraham Lincoln Presiden ke-16 Amerika ya Kalau anda memuji karakter sejati seseorang Kasihnya kekuasaan Nah saya yakin Warga kita itu Rakyat itu ngerti teori ini Walaupun belum pernah denger Nah Panggung politik yang paling murah dan mudah diraih Adalah DPRD tingkat 2 Nah saya memulai karir politik saya itu di DPRD tingkat 2 Di tempat yang 93% muslim Dan partai bulan bintang Taksi partai bulan bintang menguasai 55% kursi DPRD Kalau kita gunakan hitung-hitungan Orang turunan Tionghoa itu hanya kira-kira 6% Yang Kristen hanya 0,8% Jadi kalau dihitung-hitung Saya ini tidak mungkin terpilih Makanya saya masukkan di DPRD tingkat 2 Karena saya ketua partai dapat kursi sisa Nah di dalam itu saya tunjukkan Nah hal inilah yang menarik Ketika saya sampai terpilih bupati Saya tidak, bahkan saya tidak memakai jadwal kampanye Untuk jadi bupati Dan hanya menghabiskan kira-kira hampir 500 juta saja Untuk beberapa saksi Karena kita takut dicurangin Nah terpilih dari jadi bupati Di tempat muslim yang 93% Nah disitu saya mulai melihat Bahwa bahaya bangsa ini Bukan hanya tidak menjaminan kesehatan pendidikan Maupun perumahan atau tempat usaha Tapi adalah fondasi Kita tiba-tiba kembali ke tahun 45 Setelah pasca reformasi Orang memperbincangkan masalah fondasi Padahal mayoritas muslim Dulu dengan ikhlas Mau menghilangkan tujuh kata Di dalam piagam Jakarta Tapi hari ini tiba-tiba kita banyak sekali partai Apalagi partai bulan bintang Itu kampanye memperjuangkan itu Nah ini sesuatu hal yang sangat bahaya Saya bahkan mengambil sesuatu ilustrasi Kita semua bangga dengan masjid istiqlar Kita bisa bayangkan Kalau zaman ini dibuat sayang barang membuat masjid Saudara tidak akan pernah melihat masjid aku istiqlar itu Kenapa? Karena waktu perdaftaran Si Fredrik Silaban yang Kristen Protestan Sudah didiskualifikasi perdaftarannya Kalau sampai dihitung dia paling bagus Desainnya pun Saya kira pamitnya akan memutuskan Jangan dialah Masa sih masjid kita yang mendesain Yang menang seorang Kristen Protestan Cari yang lebih jelek saja Asal seakidah Seislam Itu yang terjadi di negara ini hari ini Nah saya kira Sore ini Saya sangat senang Kita bisa menunjukkan Dan bahkan Bung Karno dengan sangat berani Ketika uang negara tidak cukup Mau menyelesaikan monas atau masjid Istiqlar tadi Bung Karno mengatakan stop pembangunan masjid Karena uang tidak cukup Kenapa? Bukan berani lakukan Karena bukan mengatakan Mayoritas Islam Penduduk Indonesia Pasti akan menyelesaikan Kalau monas yang di stop Pasti orang tidak menyelesaikan Tapi kalau hari ini diputuskan oleh seorang presiden Saya kira banyak sekali mahasiswa Yang berani jihad mati di tempat istana Untuk menurunkan presiden tersebut Nah ini perbedaan yang sangat berbahaya Buat negara kita Dan saya sangat bersyukur Walaupun saya sering sekali ini Macam-macam terhadap saya Terutama kakak saya Dari Tiohoa dan Krista Tapi saya bersyukur Saya katakan Mungkin saya ditakdirkan Untuk menjadi bagian dari orang Menentukan nasib NKRI Mau terus jadi besar Atau kita memubahkan Terima kasih Terima kasih Pak Gubernur NTB Pak Zaino Masdi Silahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Dino Dan rekan-rekan sekalian Bapak Ibu yang saya hormati Pertama tentu syukur kepada Allah Dan saya senang bisa berdiri di depan Bapak Ibu semua Saya Muhammad Zaino Masdi Umur 41, umur 42 Saya kebetulan sekarang sedang diamanahkan menjadi Gubernur Nusantara Barat Ini second term untuk saya Jadi baru 7 bulan yang lalu dilantik lagi Kalau Mas Dino tadi nanya Kenapa masuk politik Bapak Ibu Saya ini aslinya Seorang pendidik Jadi seorang guru Seorang dosen Pimpinan perguruan tinggi Dan juga seorang Dahi Jadi kalau tadi Pak Ahok bicara sebelum saya Saya bicara setelah beliau Ini memang kontras yang sangat hebat dari Mas Dino ya Jadi saya ini seorang Dahi Kenapa masuk politik Sebenarnya sederhana Saya bekerja secara kultural Itu istilah kerennya lah Tapi realnya itu turun ke masyarakat Terus bersama masyarakat untuk membangun MTB Ketika bekerja itu Saya melihat bahwa Ternyata tidak semua hal bisa diselesaikan dengan pendekatan kultural Padahal hal-hal yang juga harus diselesaikan secara sistemik Kebijakan-kebijakan yang harus diambil Maka kemudian Saya putuskan Saya menerima ajakan dari beberapa tokoh masyarakat Untuk masuk dalam kontestasi Kontestasi untuk menjadi gubernur Satu negara-negara Saya mencoba Pada waktu itu berbicara juga dengan hati saya Apa makna politik ini sebenarnya Saya memilih Bapak Ibu Kalau selama ini ada dua sisi dari politik itu Yang pertama politikin Ya saling tarik ke bawah Saling jegal Saling hancurkan Saya memilih memakan politik itu sebagai policy making Yaitu pengambilan kebijakan Jadi politik yang kita singkirkan Policy making itu yang kita kedepankan Masa politik Ternyata tantangannya luar biasa Jadi kalau terjun ke masyarakat sebelumnya itu Banyak hal yang bisa kita selesaikan hanya dengan usyawarah Kalau bahasa Pak Ahok dengan cincai Tapi di struktural itu Banyak sekali tantangannya Dan yang paling utama Ini mungkin Juga teman-teman Menghadapi dan akan menghadapi Pak Ramda Mas Arya akan hadapi Itu birokrasi Ada satu ilustrasi ini Bapak Ibu ya Bagaimana sulitnya menangani birokrasi Jadi saya masuk juga menjadi gubernur itu Tidak berbekan pengalaman apapun Jadi try and error saja gitu Ya coba saja Apa pendekatan yang paling bagus Pertama saya pakai pendekatan sebagai dari Jadi saya kumpulin Saya ceramahin Sorga neraka Ngantuk semuanya Bapak Ibu Saya gak tau kenapa pada ngantuk ya Padahal ya mestinya Kalau bicara sorga semangat Bicara neraka takut Ngantuk Berarti saya harus ubah pendekatan Ketemu lagi Saya sampaikan Ketika saya lihat semua Sudah agak-agak ngantuk Saya sampaikan Bapak Ibu Sebentar lagi saya akan mengadakan mutasi Langsung semangat semuanya Jadi ternyata memang Pendekatan di birokrasi itu tidak sederhana Tidak hanya pendekatan-pendekatan normatif ya Tapi juga harus ada pendekatan Yang memang menyentuh Kepentingan mereka Menyentuh Apa namanya Sistem di mana mereka berada Jadi ilustrasi ini juga sekaligus menunjukkan Bahwa sistem birokrasi itu harus dibenahi Nah itu sebabnya Dari awal Sejak tahun 2008 Bapak Ibu Saudara sekalian Kami di NTB itu Saya meminta kepada semua pejabat Struktural Yang diangkat itu Untuk menandatangani Fakta integritas Jadi NTB itu termasuk yang paling awal Dari 2008 Fakta integritas itu Ada beberapa butirnya esensial Pertama misalnya Kalau siapapun Menjadi tersangka Dalam kasus pidana apapun Dia wajib mundur Yang kedua Kalau pemeriksaan Dari instansi yang berwenang Inspektorat Atau ada instansi lain Eksternal Misalnya BPK Itu melakukan pemeriksaan Dan dia terbukti Terindikasi melakukan penyimpangan Juga wajib mundur Kemudian yang ketiga Kalau ada penyimpangan Etika moral Dan etika agama Dia juga harus mundur Jadi dengan fakta integritas ini Ya tidak perlu berpanjang kalam Ketika ada suatu kejadian Cukup kita perlihatkan Fakta integritas Dan yang bersangkutan Itu harus mundur Saya pikir itu Salah satu yang Kami coba Kecil-kecilannya Kemudian ketika bicara tentang Bagaimana membangun Tadi saya sampaikan Ada policy making Kami di NTB Itu ada mengenalkan Sebagai bagian dari Mungkin ini disebut Reformasi birokrasi Atau apapun Kami memperkenalkan Apa yang namanya PID PID itu PIN Singkatan dari Percepatan Inovasi Dan nilai tambah Jadi semua Indikator program Harus memenuhi PID ini Jadi PID ini Berfungsi sebagai Indikator program Dan juga sebagai Filter penganggaran Apapun yang diajukan Di dalam Kloti anggaran Atau kebijakan Yang tidak memenuhi Tiga kriteria ini Tidak mungkin akan lolos Nah itu adalah sebabnya Kemudian Alhamdulillah Walaupun tidak Seimpresif Pak Azwar Anas Yang tadi dari 20 ke 9 persen Tapi alhamdulillah Selama 4 tahun terakhir Provinsi NTB termasuk Provinsi yang Paling tinggi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Di Indonesia Jadi dulu Ketika pertama kali Diamanahkan itu Sekitar 25 persen Posisi terakhir September 2013 Itu pada Posisi Sekitar 17 persen Dan Yang menarik adalah Pada Bulan September Ketika BPS Itu merilis Data penduduk Miskin Di Indonesia Itu meningkat Sekitar 460 ribu Maka Di NTB Pada saat yang sama Justru Tetap Terjadi penurunan Kemiskinan Saya pikir Itu menunjukkan Semangat Di NTB Untuk terus Menerus Maju Itu sangat kuat Saya pikir Itu Terima kasih Assalamualaikum Orang Terima kasih Dalam Pembulan terakhir Saya ingin bertemu Dengan pimpinan daerah Dan salah satu Yang paling impressive Adalah Pembicara berikut Yaitu Pak Ridwan Kamil Silahkan Kalau bisa Kumpulan selainnya Di rolling Sambil saya Bicara Bapak Ibu Sekalian Kalau ditanya Kenapa Masuk politik Satu Tidak sengaja Saya ini Orang yang Gelisah Gelisah Melihat Apa yang saya Lihat Dan kedua Saya orang yang Senang berimajinasi Dan Mengimajinasikan Apa yang bisa Diubah dari Kegelisahan Kegelisahan Karena profesi Saya sebelumnya Saya banyak Berkelana Ke negeri-negeri Yang saya Lihat Peradabannya Sudah Berlari Peradabannya Sudah Melompat Meninggalkan Kita di Indonesia Oleh karena itu Tahun lalu Saya terpaksa Saya terpaksa Meninggalkan Sebuah profesi Yang sebenarnya Sudah saya Temukan sebagai Cinta saya Saya dunia Arsitektur Punya perusahaan Di tiga kota Dengan Buruhan karyawan Tapi Karena cinta Ke kota Kelahiran Dan saya merasa Ada energi hidup saya Yang bisa saya Berikan lebih Ke kota ini Akhirnya saya Terjun Dan takdirnya Membawa saya Lima bulan lalu Berlalu lima bulan Dilantik menjadi Wali kota Bandung Nah Saya Dalam lima bulan Tentunya saya Belum bisa banyak Memberikan Statistik perubahan Ya Karena segala sesuatu Butuh proses Mungkin yang bisa Saya sampaikan Dari seratus persen Jomblo depresi Menjadi jomblo bahagia Karena saya bikin Taman jomblo Jadi Selama lima bulan Saya Harus berimprovisasi Saya datang Dari dunia swasta Saya juga dosen Saya ini PNS Pegawai Negeri Sipil Karena ayah saya Almarhum dosen Fakultas Hukum 4 Ibu saya juga dosen Jadi dalam lima bulan Yang bisa saya lakukan Adalah Saya Sebelah kiri Mempersiapkan Yang fundamental Tapi belum kelihatan Atasin macet Jenis kina Disiapkan Tapi belum kelihatan Tapi Sisi yang kanan Adalah melakukan Perubahan yang praktikal Itu istilahnya Quick-quick Melakukan reformasi MOU dengan KPK Gitu kan Kemudian Membuat komunikasi Yang selama ini Terkutus menjadi mudah Saya tidak punya media Tapi saya punya social media Jadi saya sekarang Sedang bereksperimen Menggunakan social media Untuk memanage Kota dan perubahan Jadi poinnya adalah Kata kuncinya adalah Imajinasi Dimana imajinasi Itu diberikan kepada kita Saya yakin Semua yang ada disini Juga Berimprovisasi Berimajinasi Dengan keterbatasan Menggerakkan mesin Birokrasi Yang kadang-kadang berbeda Saya merasa sekarang Saya masih sepertiga Kecepatan yang biasa Saya lakukan Di dunia sebelumnya Tapi Tidak mudah Tapi tidak boleh menyerah Nah oleh karena itu juga Politik ini Bagi saya sangat penting Kita Tidak suka kata itu Karena berita-berita Yang mendominasi Televisi Biasanya Politik identik Dengan banyak Hal-hal buruk Berita korupsi Berita ditangkap Kemalasan Dan seterusnya Justru politik itu Adalah cara kita Memperjuangkan nilai Jadi kalau ada orang bertanya Apa itu politik Politik itu adalah Cara kita Memperjuangkan nilai Dulu sebelum jadi Wali kontal Saya mendirikan Indonesia berkebun Karena saya Memperjuangkan Bahwa lingkungan Bisa Menjadi sebuah perubahan Dengan cara-cara Berkebun misalkan Saya mendirikan Bandung Creativity Forum Dan seterusnya Bagian dari Semangat Perubahan Nah berpolitik itu Akhirnya saya jadikan Pilihan Karena saya ingat Gak sehat dulu saya Sebaik-baiknya manusia Adalah manusia yang manfaat Yang paling banyak Untuk orang lain Beliau mengutip hadis Dan saya percaya Jadi akhirnya ya Saya menyemang hati diri Tiap pagi Itu Bahwa Saya harus menjadi Manusia yang terbaik Takdirnya hari ini Waktu saya hanya 5 tahun Semua Hanya kesementaraan Perbedaannya Berakhir dengan Terhormat Atau terhina Kan seperti itu Tadi diawali oleh Adina mengutip Statistik Itu juga jadi Renungan kami-kami di sini Mudah-mudahan Selama nanti Akhir dari Amanah ini Kita bisa menjadi Sebuah Menjadi seorang Individu Yang membawa perubahan Dengan hasil Yang terhormat Saya kira Saya kira Itu mungkin tadi Di belakang Bisa disampaikan Beberapa yang saya sebut Dengan praktikal Ya Mesin parkir Nah di Bandung ini Saya ingin Membawa perubahan Dengan cara bergembira Kita ada proyek Namanya Index of Happiness Project Kita belum kaya Singapura Oke Tapi minimal Paling bahagia lah Saya Indonesia Saya harapkan orang Bandung Jadi hari Bandung Ada hari Senin Bis gratis Hari Selasa No Smoking Day Hari Rangu Berbahasa Sunda Hari Kamis Berbahasa Inggris Hari Jumat Bersepeda Hari Sabtu Berfestival Hari Minggu Laundry Day Mungkin ya Saya kira Itu saja Saya gak ada bedanya Dengan yang hari di sini Saya datang dari dunia Profesional Dunia akademik Masuk ke politik Berimprovisasi Berimajinasi Sambil mudah-mudahan Satu persatu Tangga perubahan Bisa dipersembahkan Emil Salam sampaikan kepada Hadiran penghargaan Internasional Apa yang terakhir Dikeroleh oleh Pak Emil Oke Ini saya ingin Menyemangati orang Indonesia Bulan Maret 2013 Tahun lalu Saya diberi penghargaan Namanya Urban Leadership Award Dari University of Pennsylvania Bersebelahan dengan Wali Kota Barcelona Wali Kota Wali Kota Barcelona Diberikan Ya karena Barcelona lah ya Orang gak tau Saya kan agak minder Satu pandu Ternyata justru Kalimat dari Panditia Menginspirasi Dia bilang Urban Leadership Award Ini diberikan Karena kami Dunia Ternak kutip Terinspirasi oleh Gerakan komunitas-komunitas Di Kota Bandung Gerakan kolaborasi-kolaborasi Di Bandung itu ada 4.000 komunitas Jadi kalau sudah urusan Sila ketiga Persatuan Indonesia Kita ini juara dunia Kira-kira Jadi Foto-foto ini Saya perlihatkan Dari anak kecil Ini gerakan biopori Dari orang di Fambel Kita punya masalah Kota kita Tanggung jawab kita Banjir Kita ngebor sendiri Rubang Dengan konsep biopori Dan Kita Gerakan masyarakat Dalam 5 hari 10.000 relawan Dalam 5 hari 350.000 Lubang biopori Dari nenek-nenek Sampai anak kecil Ini hanya sepenggal Wajah Indonesia Masa depan Kalau kolaborasi Ketompakan ini Menjadi semangat kita Saya kira Indonesia Insya Allah Juara dunia Terima kasih Ini menjawab juga Kenapa Istilah reformis Hibrida Hibrida itu Kayak ada Padi hibrida Yaitu suatu Kualitas yang beda Yang unik Tapi Positif Dan baik Dan unggul Jadi Yang dilakukan oleh Pak Emil itu Juga Adalah salah satu Tindakan Reformis Hibrida Pembicara berikutnya Juga Seorang yang Menurut saya Bukan hanya Interesting Tapi Agak menakjubkan Karena waktu Beliau Memulai Mencalonkan diri Sebagai wali kota Makassar Angkanya Hanya 2% Sedangkan Melawan Incomeban Dan 10 Nama-nama besar Di Makassar Tapi dalam waktu Hanya 4 bulan Beliau Bisa mengalahkan 10 Sayangannya Dan yang dari tadi 2% Hanya dalam Satu ronde Saja Sudah bisa mengalahkan Semuanya Dengan nilai Seterusnya 31% Jadi Ada Suatu hal Yang dilakukan Dan Mendapat Kepercayaan Masyarakat Secara Spontan Silahkan Pak Dhani Assalamualaikum Kalau bedanya Bang Emil Keliling-keliling Di dunia Kalau saya Keliling-keliling Di Indonesia Dan di kampung-kampung Mulai dari Irian Sampai di Aceh Alhamdulillah Selama ini Saya bekerja Di belakang layar Membantu Beberapa pemerintah Pada saat Saya lari di Lorong Besar di Lorong Lorong itu Masa Jakarta Gang ya Gang Pada saat Makassar Pilkada Ada pada saat itu Ada 31 calon Yang ingin menjadi Wali Kota Makassar Kali ini Wali Kota Makassar Banyak sekali Peminatnya Waktu itu Saya sendiri Belum pernah Berniat Untuk jadi Wali Kota Makassar Walaupun kebetulan Saya menjadi Penasihat Wali Kota Di belakang layar Itu Hampir 15 tahun Maka beberapa Tokoh Mendorong saya Untuk maju Saya bukan politisi Ya saya juga Sama dengan Bang Emil Profesional Maka Memang beberapa Kegelisahan Dan kebingungan saya Soal Membangun Suatu kawasan Maupun bagaimana Memerintah Maka Dengan pengalaman saya Hidup di Lorong Kita melihat Bahwasannya Dari pertumbuhan Ekonomi Yang terlihat Di statistik Ternyata Di lapangan Tidak seperti itu Saya Dari Lorong ke Lorong Melihat ya Maka Saya melihat Dari Suasana Reformasi Seperti ini Reformasi itu Sebenarnya Bagaimana kita Menjawab persoalan kita Ternyata Persoalan kita Banyak yang Menjawab di bawah Terutama Soal kemiskinan Nah kita Lihat Di kemiskinan ini Hal yang Paling Dirasakan adalah Pada saat Orang-orang Miskin itu sakit Maka yang Saya buat pertama Sebelum maju Saya membuat Satu kartu Kartu serbaguna Namanya DPKR Ini mirip-mirip Obamacare Tapi sebelum Obamacare Saya buat DPKR DPK itu Sehingga Tandai pemantau Berduli Sebelum maju Saya membuat Yayasan Kemudian Saya membuat Apa DPKR Adalah Pelayanan Pelayanan Kesehatan Gratis Ke rumah 24 jam Pada saat Saya buka Pendaftaran Siapa saja Itu masih banyak Yang ragu Sekarang Sudah 115 Kaka 115 ribu Kaka Kami layani Itu tidak pakai Ulang negara Ya itu pakai Ya kami Bukan orang Perkelebihan Sebenarnya Tidak banyak juga Yang penting kita mau Nah saya Berhipotesis Soal ini Ternyata Di dalam reformasi Ini kan muncul Banyak jawaban Tentang kesulitan masyarakat Misalnya Kalau kesehatan Ada kesehatan gratis Ada jam kesma Saja jam kesda Ternyata itu Tidak menjawab Yang masyarakat inginkan Adalah sembuh Bukan gratisnya Maka sekarang Banyak orang Kedukun Kenapa Karena dukun Sembuh Jam kesda Jam kesma Tidak sembuh Maka Saya membuat itu Dengan obat Yang ini Ini kenyataan Di lapangan Dengan membuat Obat patent Ternyata Alhamdulillah Banyak menolong masyarakat Nah dari situlah Masyarakat Teras kepada saya Kemudian Saya maju Yang independen Dengan 2% Pada saat Incumbens 42% Alhamdulillah Dalam 4 bulan Kemudian Kita memenangkan Dari 10 Kandidat pendekar Semua Kita memenangkan Satu petara Kemudian Yang kedua Yang saya lihat adalah Kelisahan saya Tentang Indonesia Kita belum pernah Menjawab Ada satu pertanyaan Yang menggelisahkan saya Indonesia ini Kita desain Berapa tahun sih 100 tahun Kita belum 100 tahun 200 tahun Atau 1000 tahun Kenapa pertanyaan itu muncul Kita lihat Pelajaran alam Yang diberikan Allah Kepada kita Tsunami Aceh Sinabung Kelut Dalam sejarah Indonesia Majapahit itu Hancur Itu karena Naturalisasi Karena Menurut yang saya baca Itu akibat Gunung Kelut Dulu meletus Ternyata meletusnya Gunung itu Bukan meletusnya Yang Menurut yang Tengah Tengah Menurut yang